Tanda-tanda, cewek sudah gak tertarik lagi sama kamu Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga Supaya kalian semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dalam sebuah hubungan, setiap individu pastinya harus saling memiliki ketertarikan satu sama lain Nah, tapi ada beberapa hal nih guys yang harus lo perhatikan kalau tiba-tiba doi lo mulai gak tertarik lagi sama lo Tuh, pastinya menyakitkan banget ya guys Langsung aja deh yuk, kenali nih tanda-tandanya kalau cewek udah gak tertarik lagi sama lo Dimulai dari yang pertama Kalau sebelumnya dia terlihat manis sama lo, ataupun gak ragu buat dekat-dekat sama lo di depan publik Entah itu melakukan kontak fisik seperti menepuk bahu, menyentuh tangan, menyenggol bahu, ataupun menggandeng Nah, tapi tiba-tiba aja sekarang-sekarang ini dia mulai dingin sama lo nih Malah terkesan seperti lagi menjaga jarak banget Wah, ini bisa jadi salah satu tanda bahwa si doi sudah mulai kehilangan ketertarikan ataupun minatnya terhadap lo nih guys Eh, tapi kalian jangan buru-buru nyalahin perubahannya dia dulu ya Karena bisa aja kan, tanpa sengaja lo udah melakukan sesuatu hal yang salah ke dia Makanya dia jadi berubah drastis kayak gitu deh So ya, terkadang mengintrospeksi diri memang diperlukan Banyak hal yang berubah ketika seseorang mulai kehilangan ketertarikannya terhadap lo Salah satunya adalah dia seringkali mempermasalahkan hal-hal sepele Nah, kalau lo ngerasa doi lo kayak sengaja nyari-nyari masalah Sengaja bikin lo ngerasa emosional terus sepanjang waktu Kayak sebenarnya tuh nggak ada apa-apa Tapi dia sengaja ngebikin-bikin gitu loh Maka ya, itu bisa menjadi suatu tanda Kalau dia sudah mulai kehilangan ketertarikannya terhadap lo Guys, candaan adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh dua orang yang punya ketertarikan satu sama lain Nah, kalau tadinya candaan lo selalu direspon dengan tawa dari dia Tapi sekarang ini dia jadi jarang banget mau tertawa sama candaan lo Padahal candaan lo itu lucu Orang lain aja bisa ketawa tapi dia malah terkesan seolah-olah kayak nggak tertarik sama candaan lo Wah, kayaknya ada yang salah deh guys Karena itu bisa menjadi salah satu tanda kalau doi lo udah nggak tertarik lagi sama lo Misalnya aja, sekarang-sekarang ini dia lebih sering sibuk keluar sama temen-temennya yang lain Tapi kalau lo yang ngajak dia keluar, pasti bakalan banyak banget deh alasannya Bahkan sekarang-sekarang ini pun dia juga udah nggak ngasih tau lo tentang rencana-rencananya Padahal tadinya dia nggak kayak gitu Karena ya, dia memang udah nggak menganggap lo penting lagi Jadi buat apa juga gitu dia harus repot-repot selalu ngasih tau lo Semua orang pastinya punya kesibukan masing-masing Dan dalam beberapa momen, terkadang seseorang bisa jadi agak sulit dihubungi Karena kesibukannya tersebut Tapi beda lagi ceritanya Kalau doi lo yang tadinya sangat responsif terhadap lo Entah itu ngebales chat dari lo Ataupun menerima panggilan telpon dari lo Sekarang-sekarang ini dia malah mendadak jadi sulit banget gitu ya buat dihubungi Nah, bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa dia memang sengaja sedang menjauhkan diri Guys, orang bisa mulai menjauh dengan cara-cara yang halus Jadi seberapa responsifnya seseorang terhadap lo Bisa menjadi salah satu indikator apakah seseorang tersebut masih tertarik atau tidak Kalau dia udah mulai nunjukin tanda-tanda menjauhkan diri dari lo Bisa jadi ya dia memang udah kehilangan minatnya terhadap lo tuh Guys, tau gak sih pasangan yang berada dalam sebuah hubungan sehat Pastinya memiliki ketertarikan tulus terhadap kehidupan satu sama lain Bukan cuma dalam hal-hal besar aja, tapi juga berlaku dalam hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Nah, hal-hal kecil kayak gitu pun jadi bernilai untuk diceritakan loh guys Sewaktu lo sama si Doi saling memiliki ketertarikan satu sama lain Sewaktu dia mulai menarik diri dari lo, biasanya dia juga jadi gak tertarik lagi dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan lo Ya gimana ya, namanya juga udah mulai hilang minat Jadinya ya gitu deh, mulai bodo amat Namanya juga udah gak ada ketertarikan Kalau yang tadinya dia selalu peduli sama lo Sekarang-sekarang ini kepeduliannya seolah-olah udah luntur Yang tadinya selalu peduli sama kabar lo Peduli sama perasaan lo Peduli sama cerita lo Dan lain-lain, sekarang ini udah gak lagi Nah, ini bisa menjadi tanda kalau dia udah kehilangan minatnya terhadap lo Jadi dia udah gak peduli lagi Mau lo kayak gimana kek Mau lo sedih kek Mau lo bahagia Ya dia bodo amat Bagi dia bukan urusannya Karena sekarang ini dia hanya memikirkan urusannya sendiri Kalau dia mulai gak semangat Sewaktu lo ajak ketemuan Bisa jadi dia memang udah kehilangan ketertarikannya terhadap lo Guys, cewek yang menyimpan perasaan ataupun ketertarikannya sama lo Gak akan pernah punya alasan buat diajak ketemuan sama lo Malah sebaliknya, dia bakal bersemangat banget buat ketemu sama lo Fisiknya mungkin lagi sama lo Tapi energinya terhadap lo tuh cenderung pasif Dia gak lagi bersikap hangat Contohnya aja Sewaktu lo sama dia jalan bareng Lo tuh ngerasa kayak ada yang beda gitu dari dia Dia udah gak sesemangat dulu Bahkan buat ngobrol sama lo aja Dia malah terkesan niat-ngat Pasif banget Pokoknya dia berubah banget deh Gak kayak dia yang sebelumnya Maklum lah ya Namanya juga udah hilang minat Guys, cewek tuh kalo lagi suka ataupun tertarik sama cowok Biasanya bakalan cerita ke temen-temennya Pokoknya mulutnya gak bisa diem deh Begitupun sebaliknya Kalo dia udah mulai gak tertarik lagi sama si cowok tersebut Dia juga bakal cerita ke temen-temennya Nah temen-temennya itulah yang akan jadi responden pertama Tentang kelanjutan hubungan lo sama si dia Misalnya aja yang tadinya temen-temennya ramah sama lo Asik sama lo Tapi sekarang-sekarang ini temen-temennya juga jadi ikutan beda gitu sama lo Jadi lebih cuek gitu deh Nah kenapa bisa begitu? Karena bisa aja si Doi mungkin udah ngasih tau ke temen-temennya Tentang ketidak tertarikannya lagi terhadap lo Dia udah ngasih tau ke temen-temennya tentang hilangnya minat terhadap lo Karena guys, terkadang temen itu bisa menjadi sangat protektif dan loyal Jadi kalo lo ngerasa temen-temennya juga udah mulai bersikap aneh sama lo Mulai berubah, mulai cuek, gak seramah dulu lagi Bisa jadi ya si Doi udah menceritakan ke temen-temennya tentang kehilangan minatnya terhadap lo So ya, itu dia kurang lebihnya 10 tanda sewaktu cewek udah mulai hilang ketertarikan terhadap lo Kalo lo mulai nemuin tanda-tanda tadi Ada baiknya dibicarakan baik-baik dulu ya guys sama si Doi Intinya sesuka dan secinta apapun lo terhadap dia Jangan sampai lo jadi merendahkan harga diri lo sendiri Dengan terus-menerus mengejarnya Kalo dia udah kehilangan ketertarikannya sama lo Yaudah, skip cari yang baru Segitu aja video untuk hari ini Semoga selalu bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Makasih yang udah nonton dan yang selalu hadir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye